. . Timnas U17 Indonesia sukses menang 3-2 atas Uni Emirat Arab Dalam Laga Grup B Kualifikasi Piala Asia U17 2023 di Stadion Pakansari Alberto Gonzalez Cabot berharap timnya bisa memetik pelajaran dari kekalahan dari Indonesia Ini hal yang bisa jadi pelajaran dengan pengalaman seperti ini Saya harap pemain belajar sesuatu setelah laga ini, tambahnya Bahkan saat ditanya siapa pemain Indonesia yang tampil baik Dengan langsung Alberto menyebut ada 4 pemain Benar bila pemain Indonesia seperti kaptennya nomor 21 Iqbal Guijangge Striker nomor 8 Arhan Kakak nomor 7 Vigo Dennis Dan nomor 11 Rizky Afrisal punya kualitas bagus Mereka membuat perbedaan, tambah pelati Alberto Selain itu Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas U17 Malaysia Takut dibobol 14-0, pelati Timnas Malaysia U17 Osmerabin Omaro, kedapatan menyaksikan laga Timnas Indonesia U17 Seftimnas UEA U17 Laga itu digelar di Stadion Pakansari pada Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022 Pukul 20 waktu Indonesia Barat Fakta itu diungkap salah satu akun TikTok Wonosobo TV Akun tersebut mengunggah sebuah foto yang menunjukkan Osmerabin Omaro berada di tribun Stadion Pakansari Ternyata pelati Timnas Malaysia U17 punya hobi yang sama seperti Park Hang Seo Pelati Timnas Vietnam, yakni suka memata-matai pertandingan Timnas Indonesia Kalau nge-fans sama Indonesia bilang aja, tulis akun tersebut Terima kasih telah menonton!